Intro Kondisi jalan guyangan berbek kembali rusak parah Setelah sekitar 1 bulan lalu diperbaiki dengan ditambal aspal dingin Kali ini akibat jalan padat kendaraan ini kembali mengalami kerusakan Mungkin kerusakan saat ini adalah kerusakan terparah Karena lubang jalan yang dulu hanya berkedalaman 10 hingga 15 cm Saat ini ada lubang jalan yang kedalamannya mencapai 30 cm Akibatnya truk yang menuju ke arah kediri harus ekstra hati-hati Karena apabila salah memilih jalur tidak menutup kemungkinan Akan mengakibatkan terperosok ke lubang yang lumayan dalam tersebut Kerusakan jalan ini selain akibat hujan yang menguyur wilayah nganjuk Sehingga mengakibatkan genangan air di jalan Juga akibat banyaknya truk yang berbuatan meledihi tonase Dalam setiap harinya, tak kurang 100 truk yang melintasi di jalan ini Karena jalur ini adalah jalur yang menghubungkan kota nganjuk Dengan kota kediri melalui jalur barat Aduh Pak, sangat parah ini Otomatis pemerintah daerah tolong segera digunai untuk menjelang hari lebaran Biar arus mudiknya lancar Sejauh mana Pak dari jalan tersebut? Ya kurang lebih ada 8 kg ini Pak Sangat mengganggu Pak ini Ya tolong dibenai sebaik mungkin agar arus mudik Segera selesai dan lancar arus mudiknya Ya kalau korban saya sendiri belum ngerti Pak Tapi kelihatannya ini kok kayak gini Apalagi menjelang hujan Waduh kalau malam itu tambah parah Apabila kondisi ini dibiarkan dipastikan akan lebih parah Karena jalan yang rusak tetap dilalui kendaraan dengan muatan berat Hasil pantauan dari kami Jalan rusak di wilayah Kabupaten Nganjuk Bukan hanya di sekitar jalan Guyangan Berbek saja Melainkan masih banyak jalan lain yang rusaknya cukup parah Yaitu jalan dari Guyangan menuju Rejoso Rejoso menuju kota Nganjuk Sukomoro menuju Pace Sukomoro menuju ke arah Gondang Gondang ke arah Lengkong Lengkong ke Jatikalen Dan masih banyak jalur di Nganjuk yang rusak Bahkan jalan penghubung desa pun tak luput dari kerusakan Dari Nganjuk, Danang Aryo, StatiB, melaporkan Terima kasih telah menonton!